Intro Selamat datang ke Lifebook TV Channel Terima kasih atas sokongan Anda Jangan lupa subscribe, like dan share video ini Untuk mendapatkan update terkini Tentang berita-berita politik dan hiburan tanah air Menjelang pilihan raya di enam negeri pada 12 Ogos ini Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin Mempersoalkan kewajaran kerajaan Tidak meneruskan permohonan semakan kehakiman Membabitkan kes Kalimah Allah dalam kes Jill Island Semasa ceramah di Kapar Selangor ahad lalu Muhyiddin mendakwa keputusan kerajaan Menggugurkan rayuan kes Island pada Mei lalu Membuktikan bahawa pentadbiran Anwar Ibrahim Bersetuju dengan keputusan mahkamah Bahwa penganut Kristian boleh menggunakan kalimah Allah Dia seterusnya menuduh Anwar dimanipulasi Untuk membuat keputusan berkenaan oleh DAP Dalam reaksi kepada ucapan Muhyiddin itu DAP kemudian membuat laporan polis Terhadap bekas Perdana Menteri itu Kerana memainkan isu 3R Kaum, Agama dan Raja-Raja Ahli Palimun Bukit Bendera Sherlina Abdur Rashid membuat laporan itu pada isnin lalu Dan menggesap polis menyiasat Muhyiddin Di bawah akta hasutan dan Seksyen 505 Kanun Keseksaan Kerana mengeluarkan kenyataan Yang boleh memudaratkan ketentraman awam Ini adalah satu perilaku hipokrit PN Apabila mereka sendiri menggunakan isu 3R Untuk PRN yang sedang berlangsung ketika ini Niat mereka tidak lain tidak bukan untuk menimbulkan kebencian Dan ketakutan dalam kalangan pengundi terhadap PH Katanya yang dipetik oleh Sinar Delhi semalam Kerajaan menggugurkan rayuan terhadap Case Island pada Mei lalu Yang membawa kepada kekecohan di kalangan masyarakat konservatif Yang percaya kalimat Allah adalah eksklusif untuk umat Islam Anwar berkata keputusan untuk menggugurkan rayuan itu adalah Supaya kerajaan boleh memindah undang-undang yang memberi ruang kepada percanggahan Dalam isu kalimat Allah Supaya perkara itu tidak lagi boleh dicabar di mahkamah kelak Kerajaan juga bercadang untuk mengahankan penggunaan perkataan itu oleh bukan Islam Kepada hanya di Sabah dan Sarawak sahaja Sementara itu setiausaha agung DAP Anthony Locke menafikan DAP mempengaruhi keputusan kabinet untuk menggugurkan rayuan Case Island Pengerusi Patilim Guan Eng juga mencabar Muhyiddin untuk mendedahkan Menteri DAP yang didakwa melobi mereka untuk tidak merayu Case Island Ketika pengerusi PN itu menjadi Menteri Dalam Negeri Ini kali kedua Muhyiddin meniupkan sentimen orang Islam Untuk menentang Christian dalam kempen pilihan raya mereka Semasa pilihan raya umum ke-15 Dia mendakwas kumpulan Yahudi dan Christian Merancang menjadikan Malaysia diperintah oleh proksi mereka Pakatan Harapan Bagi saya ini bahaya Adakah ia bermakna akan ada proses kristianisasi? Kita pernah dengar cerita sebelum ini bukan? Di Kuala Lumpur dan Petaling Jaya Ada orang Melayu ke gereja pada hari Ahad Mereka telah menjadi orang Christian Saya tidak fikir Ada ramai kerana kebanyakan kita adalah orang Islam Bagaimanapun agenda dan niat mereka Adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai tanah jajahan Katanya pada November lalu Terima kasih kerana menonton!